Halo semua, selamat datang di Canggap Pemandang, di video kali ini gue bakal bahas Nathan Jadi ini Maxman baru yang nanti bakal rilis di tanggal 23 Juli Dan buat yang belum tau, dia ini tipe damage ini bisa magic, bisa fisikal Jadi dia basic attacknya itu dia magic Dan nanti untuk kita buat ngejaga stacknya si Nathan, kita bakal bikinin item full cooldown reduction Jadi apa sih stacknya Nathan ini, gue bakal bahas satu per satu dulu Jadi kalo misalkan skill 1 nih ke Minion Wave, dia bakal liat berapa banyak unit yang terkena skill 1 Jadi kalo misalkan skill 1 yang terkena itu 3 bakal dapetin 3 stack Kalo misalnya cuma 1, ya cuma 1 stack Tapi kalo kalian kenain Minion plus Hero bakal ada 2 stack Jadi hitungannya tuh berdasarkan jumlah yang terkena dari unit tersebut Dan juga untuk buat yang belum tau, skill 2 nya ini kayak ngeluarin black hole Dan dia ini fungsinya buat ngecece musuh Nanti gue bakal ngajarin gimana caranya kita comboin biar si Nathan ini jadi maksimal dari segi skill combo nya Dan mungkin banyak yang pastinya belum tau gimana cara main Nathan pas nanti udah rilis Karena kan 4 hari lagi kita bakal liat nanti bakal rilis Nero Dan langsung aja gue langsung coba pakein item-item yang punya CC CC cooldown reduction seperti Kalamity Reaper Dan buat kalian yang mungkin mau liat gimana si Nathan yang versi physical damage Kalian bisa cek linknya ada di deskripsi atau di pin comment untuk dari Nathan yang versinya physical damage Karena gue udah nyoba dan itu bagus aja Cuman kalo yang versi magic ini kelebihannya apa dari yang versi physical bang? Versi physical itu basic attack nya lumayan untuk dari si Nathan nya Tapi skill nya itu gak terlalu berasa Cuman kalo kalian bikinin item magic Physical nya mungkin untuk dari segi basic attack nya Maaf ya basic attack nya Mungkin gak terlalu sesakit yang versi physical Cuman kalo diliat dari segi skill Magic nya ini lebih sakit damage nya guys Ya warger karena emang skill-skill yang dimiliki oleh Nathan ini cenderung ke arah magic Bukan berarti basic attack nya si Nathan nya kok dibikin magic jelek bukan? Masih tetep bagus Cuman ya paling terasa berbedanya kalo misalnya kalian bikinin yang versi damage physical Oke sekarang untuk ulti nya Semoga kita dapat momen guys untuk gue kasih liat gimana cara pake ulti nya Nah ini ada si alucard Nah kita bisa pake dari black hole nya kita lempar ya ke arah dia Tapi kita kalo bisa keluarin ulti nya itu ke depan dia Jadi tuh kalo misalnya kalian momen nya bisa seperti itu Nanti black hole nya ini bakal keluar 2 arah Dari cloning kalian atau dari Nathan versi yang warna kuning nya Dan satu lagi ya Nathan dari kalian Jadi nanti ada 2 black hole yang bakal kasih temu ke satu titik Yang bikin musuh nya itu kena cece yang sangat luar biasa sakit Dan damage nya juga pasti lebih sakit Jadi itu kurang lebih cara buat cara mainin Nathan Itu kalo misalnya yang mungkin belum paham gimana caranya Nah kalian bisa ulti nya itu ya diantara ini tuh Jadi turtle diantaranya itu kalian harus keluarin Karena kita ga pake retry make yang hero retry nya mati dong temen kita Oke nice tapi minimal dapet lah si fani nya masih gelebek gitu aja masih dapet loh Oke jadi kurang lebih seperti itu Buat damage nya jadi maksimal skill 1 nya juga jadi bagus Untuk dari segi penempatannya karena nanti bakal ada satu skill dari arah lain juga Yang muncul dan bikin ya lumayan sakit dari segi skill nya Oke ini kita tinggal tunggu aja dulu guys ini item nya Dan Nathan sebenernya dari early game dia udah bisa nge-kill turtle Bahkan dia udah bisa untuk mungkin nge-secure kill ke arah musuh Karena dia punya damage yang lumayan sakit banget guys Nah ini kita liat nih fani nya sabar dulu Ini kita tinggal tunggu momen aja dulu buat Uh kalian liat tuh Fani nya keselepet skill 1 aja tuh udah segitu guys ya Ini dengan modal sepatu magic penetrasi doang Cuman modal itu aja udah segitu damage nya ya Nanti kita liat kalo udah jadi kalamity Dan udah jadi item-item damage magic yang lumayan nge-burst Kayak mungkin nanti kita bakal liat lah ya Kalo misalnya holy crystal cocok Gue bakal bikin Tapi ya kayaknya gue bakal bikin dulu vider of heaven Buat ningkatin attack speed nya dulu Oke ini gue langsung coba narik ulur dulu Bisa manfaatin skill 1 nya guys Mirip banget kayak kalian tuh mainin brody nih hero ya Sepintas tuh gue kayak liat brody di nih hero Karena ya skill 1 nya Kayak brody kan punya skill 1 yang mirip-mirip kayak dia ya Kayak maksudnya kita ngelemparnya itu ke minion juga guys Kita lemparnya itu ke minion wave biar dapetin stack Mirip-mirip banget lah pokoknya sama brody nih hero Dan skill 2 nya ya bedanya Kalo Nathan kan cuman ngedorong Pake skill nya dan dia tuh gak in ke arah musuh Kalo misalnya brody ya dia langsung ke arah musuh ya Dan yang paling terasa juga sih emang UT nya ini cuy Tuh Dia bisa ngepakein buat nge-clear minion Dan juga bisa nge-blink ya buat yang belum tau Cuman ya emang UT nya itulah harus kita pake buat nge-blink Jadi bisa dibilang sih nih hero tuh gak ada skill kabur sama sekali Tanpa ulti Jadi dia emang bisa pake skill Mungkin ya bukan kabur ya Mungkin skill untuk nge-geser dia Jadi ya kaburnya gak terlalu gak kayak semacam skill kabur hero-hero MM yang lain kayak mungkin Yi Sun Shin yang punya skill kabur yang sangat bagus gitu ya kan Tapi ini hero bisa lah untuk dipakein item cooldown Biar ningkatin ulti nya Nah ini kita jadiin dulu guys Feed of Event Kan kita baru jadi aja namanya Kalamity Reaper Oke sekarang kita harus defend dulu atasnya nih Atasnya udah mulai di dorong-dorong dong Sebenernya gue bingung ya guys Ini temen-temen kita nih gak ada yang maksudnya posisinya tuh pas gitu ya Tadi aja Mia di awal-awal di atas Habis itu juga Sabernya di tengah Dan Haritnya kadang-kadang di bawah Oke kalau Saber mungkin dia karena dia retry ya Cuman Mia nya gue jadi bingung-bingung juga ya Karena dia tadi nice Karena dia tadi di atas guys ya Dia di line atas Maka kenapa aku roaming terus jadinya Ya maklum guys di Advance Server karena belum rilis nih Hero waktu aku upload Jadi mungkin kalian nontonnya minggu depan Baru 2 minggu ke depan Ya kalian liatnya Ya gue liatnya masih di Advance Server ini video Wah mungkin kalian dari masa depan udah liat Oh Nathan udah di Original Server Oh gak apa-apa Tapi maksudnya kalian bisa belajar juga dari video yang udah aku bahas ini Karena aku udah mainin Nathan kurang lebih sekitaran Woglu Match Jadi lumayan udah ketemu dari segi sela-sela mainnya gimana Dan bahkan kelemahan hero tuh apa udah gue tau Jadi mungkin sekalian aku kasih liat gimana cara menghindarinnya ya Untuk dari segi kelemahan-kelemahan Nathan Yang pasti tuh skill kaburnya emang gak ada sama sekali guys Dan untuk ulti bisa kalian pake untuk itu Buat ngedorong musuhnya Dan kita tungguin aja dulu Yang penting kita farmingnya dulu guys ya Musuhnya emang mungkin ngajak-ngajak ke war di arah bawah Di arah tengah, di arah atas Tapi jangan lupa untuk dapetin space buat kalian farming Kalau misalnya dapetin kill bisa yaudah Kalian dapetin skill aja guys untuk dapetin killnya Cuman kalau enggak yaudah jangan dipaksa boy Karena ini kita liat tadi hardlay ada situ Lagi meta banget tuh hero ya Dan buat kalian yang mungkin mau minta-minta saran terkait hero apa Nanti gue bakal coba bahas di video lainnya Oke Ini kita dorong dulu Nice Dapet daya busanya Kita bakal coba dorong tengahnya dulu deh Pake item yang ini enak sih Fleeting time Jadi ini item cooldown reduction Lumayan bagus buat kita kombin dengan ulti nantinya Kalau misalnya kita dapetin assist atau kill Jadi nanti pas kita dapetin assist point sama kill point Kita bakal reset cooldownnya Jadi ultinya nanti bakal kita bisa spam banget Jadi cocok lah ya dengan item-item cooldown reduction kayak gini nih buat Nathan Oke sekarang kita tinggal dorong atasnya sambil main hati-hati guys Karena emang kita cuman dengan flicker Bisa kabur Dan kalau misalkan ada yang nanya Bang gimana sih kalau Nathan dibikinin hyper Sebenernya gue udah pernah bahas guys di video channel Tapi nanti gue bakal upload lagi sekali lagi di video channel ini Terkait Nathan mungkin di hari setelah dia rilis Atau di hari pas dia rilis Jadi tunggu aja stand by aja pokoknya di channelnya Karena nanti gue bakal bahas lagi sekali lagi di original server buat Nathan Oke Ini kita sekarang tinggal dorong dikit Sambil mainin Liat-liat mapnya juga Karena ya kita tau nih Maxman Modalnya damage aja Nggak ada defense sama sekali Kecuali kalau kalian mau bikin item defense Nggak masalah Mungkin item defense yang cocok buat nih hero tuh Bisa brute force ya Biar nambahin movement speednya Karena cocok banget Sinkron banget sama pasifnya Jadi ya oke lah ya Oke bisa langsung kita lihat disini Uh kalian lihat tuh Fanny nya Gebur sama kita sih Cuman sayang sekali kita nggak dapet kill Nggak masalah Yang penting kita udah dapetin Space farming Dapetin gold kita juga Dan sekarang kita tinggal Jadiin satu persatu item kita boy Let's go Let's go let's go Kita sambil tahan flicker dulu ya Kalau emang betul-betul kita nggak bisa untuk kabur lagi dari musuh Dan punya skill-skill ngeselin dari musuh Kita harus flicker nanti guys Oke dan juga buat yang menanyain mungkin emblem MM Itu jadi pilihan untuk di match ini Tapi bukan hanya emblem MM Tapi emblem magic dan juga emblem assassin juga bisa Jadi ada 3 emblem yang cocok Kenapa aku pilih emblem MM Karena dia punya moment speed dari pasifnya Emblemnya guys Jadi itu kenapa aku maksimalin Pasif moment speednya Karena Bakal enak banget guys Kalau misalnya Nathan itu punya moment speed yang tinggi Biar bisa untuk ngejar-ngejar musuh Dan bisa untuk Ngespam basic attack pastinya ya Oke Oh nggak mati nice Nggak mati gila itu sih Wah Poki banget sumpah Haritnya Nice Malah kita yang dapet kill ya ke Fanny Fanny nya nafsu dong Oke Yang penting kita jagain stacknya lagi Jadi yang udah gue liat sekarang Stacknya si Nathan itu tinggal 4 guys Yang kemarin tuh bisa 6 loh Dan kalau misalnya stacknya bisa 6 Dia tuh bisa lebih gila lagi musuh speednya guys Cuman nggak tau napa ya Di nerf guys Sang sekali loh stacknya No Nathan Ngapa ya Dia nggak Ngapa nggak dibiarin aja stacknya 6 ya Cuman emang kalau stacknya 6 tuh emang terlalu OP guys Kalian bisa liat lah di video gue sebelumnya ya Minggu lalu tuh Tak minggu atau 2 minggu yang lalu Itu tuh stacknya masih 6 Dan itu tuh kayak gila banget nih Roh emang Move mode speednya kenceng Ngacir Susah pokoknya dikejar Udah kayak apa aja ya Ini kita liat tuh tuh Kayak gitu caranya tuh Kayak gitu caranya guys Kalian liat tuh Aduh Astag yang dapet malamnya Gue malah ngehitnya Malah jungle monster Tapi Ya kalian bisa liat cuy Itu damage nya Nathan ke Harley Deyugo Hayobusa Ke pick up Dengan kita Damage nya ya Jadi itu cara main ya guys Buat Nathan Dan Kalo misalnya kalian mungkin Baru tau Ya dan Bermanfaat video ini Jangan lupa cuy Di share ke temen temen Kalian pastinya guys Yang mungkin baru main Nathan Terutama sih Tim tim turnamen Yang mungkin lagi belajar hero baru Nanti pas udah rilis Kayak bingung Nanti pake hero nya Kayak gimana Ya semoga dengan adanya video ini Jadi kalian tau Gimana cara maksimalin nya Itu tadi maksimal banget guys Karena itu posisinya Si Harley nya itu Berada di tengah-tengah Di apit sama kita Jadinya itu cloning kita Sama kita itu Berada di belakang depan dia Jadi pas kita skill itu Kayak ketariknya itu Dua sisi guys Gila gak tuh Dia emasnya satu gitu guys Jadi kalo ada yang bilang Mungkin Nathan gak sakit Wah dia belum ngerti cara main guys Karena kalo misalnya Orang ngerti cara main Mau apapun hero nya Tetep sakit Kayak Nathan Kayak gini nih Kalo misalnya kita berhasil lagi Kombo nya ini Ini gokil sih Kayak kita coba lagi Aduh gak kena guys Karena posisinya Hayabusa nya itu Pas di black hole nya Kalau misalnya dia Posisinya itu Tengahnya tengah Betul-betul pas tengah nya Malah gue mati Kalo misalnya kita gak punya skill kabur Kita udah pake pasrah guys Diincera sama hero musuh Wah coba ya Ini gue cuman kayak Berharap Tapi udah kayaknya gak mungkin lagi Karena nih hero tuh Empat hari lagi dirilis Kalo misalnya tiba-tiba Muntun Pingin nampain skill kabur Buat nih hero Ini hero tuh fix Bakal lebih meta dari brody Itu gue bisa jamin Kalo dia punya skill kabur Tapi kalo Ya kalo gak ada Dengan perdoman ulti aja Dia bisa kabur Ya sebenernya udah oke sih Udah oke lah Tapi kalo misal ya kan Cuman udah kayak gak mungkin lagi Karena empat hari tuh Udah gak ada lagi waktu Buat ngasih patch note Dan sebagainya Biasanya untuk hero hero baru Jadi ya mungkin Bakal seperti ini Yang pastinya skill skill nya Dan skill icon nya Ini udah pasti seperti ini guys Mungkin kalo kalian nonton Video yang sebelumnya Di channel ini tuh Terkait Nathan Dua minggu yang lalu Skill icon nya bukan kayak gini Karena itu belum di Di patch note Belum juga di Revamp dari segi skill icon nya Jadi masih versi yang lama Dan kita tuh ngambil lord tuh Kayak ngebut banget Fast banget sumpah Jadi Ini tuh hero Kalo misalnya punya skill kabur tuh Kayak Enggak bukan dari ulti ya Skill kaburnya nih Dari skill biasa Skill 1 skill 2 Ya udah fix Terlalu meta Terlalu meta lah Pokoknya lebih meta Dari bro di gue jamin sih Cuman ya Karena gak ada skill kabur Ya cuman dari ulti aja Ya palingan cuman Dari ulti masih Kayak oke lah Kayak bitrix lah Mungkin kasusnya ya Dan kalian bisa liat tadi tuh Damage kita tuh Double kill tadi tuh Burst banget cuy Dan hampir mati Sama lukat Oke Oh nice Lukatnya malah mati Boy Nafsu Maksud gue gitu guys Kalian tuh kayak Mau ngincer Apa ya Nathan tuh kayak Apa ya 50-50 guys Kalian tuh oke Mungkin kalian yakin Bisa untuk ngejar dia Ngecicil dia Tapi kalian tuh Belum tentu ngekill dia Boy Nathan tuh bisa Kalian bikin Seperti itu guys Nathan tuh kalian bisa bikin Musuh tuh kayak Berharap banyak Tapi malah gagal Untuk terkill Gara-gara emang Skill 2 bangke Ini guys Bangke emang skillnya guys Jujur aku udah pernah Jumpa Nathan Yang pake di advance server Dan itu sekitaran 3 game atau 2 game Dan lumayan rese banget Kalo ada yang ngerti Cara main Nathan Dan lebih-lebih Kalo orang yang emang Maksimalin banget Terutama combo skill 2 nya Ini yang Ngeselinnya tuh Kayak apa ya guys Kayak kalian tuh Udah usaha dapetin dia Tapi dia malah Dapetnya sama orang lain Eh ngapain gue bahas itu ya Maksudnya ya Kalian gak dapet apa-apa Gitu loh Kalian gak usah Tapi gak dapet apa-apa Itu lenatan ya Skill 2 nya loh Bangke emang ya Udah gitu kan Kita pake tempur cooldown ya Dan skill 1 kita tuh Kayak cuman 3 detik guys 40% Tanpa buku ya Kalo ada buku sih Bisa 2 detik Gue udah pernah nyoba guys Cuman emang damage nya Agak kurang ya Buku boy Tapi Gila Kalian lihat nih Oh langsung ilang Dia gak mati dong Itu ayo busa Gue pikir udah mati ya Gue pakenya MM bulu Waduh Gue biasanya pake emblem Mage yang burn guys Itu jadi ada Kelebihan kekurangan Yang pertama Kalo misalnya pake emblem MM ini Dia punya movement speed tambahan Yang kedua Kekurangannya itu guys Gak ada efek burn tambahan Setelah kalian mungkin Sekaratin musuh Yang mungkin tipis-tipis Dan itu bisa Di eksekusi Dengan emblem Mage Cuman kekurangannya Cuman kekurangan emblem Mage yang movement speed nya Gak seenak Kalo kita pake emblem MM Cuman emblem MM itu gak ada Emblem tier nya Buat movement speed Cuman gak apa-apa Masih oke dari pasifnya Jadi ya kalian tinggal Sesuaikan aja Mau gimana Untuk dari segi Cara main Nathan Kalian sesuaikan Nama gameplay Kalian juga Pastinya guys Oke Tinggal dorong aja Nice Tinggal kita end aja Terus boy Let's go Nice Jadi kurang lebih gitu Cuy Gameplay dari Nathan Yang Kita sekalian Pakein item full cooldown Dan nanti bakal rilis Tanggal 23 Juli See you guys On the next video Jangan lupa cuy Di subscribe Sub indo by broth3rmax